Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik mohon maaf atas kelompatannya sama saya memaaf karena saya baru sadar ternyata kemarin saya salah keordinasi jadi insya Allah hari ini kelas A dan B kita gabung jadi nanti untuk yang beralangan hadir insya Allah akan saya buatkan video untuk pelajar mandiri sekali lagi mohon maaf ya terima kasih untuk kehadirannya mari kita mulai bismillahirrahmanirrahim sebagainya biasa kita wali bertemu kita pada pagi hari ini dengan doa semoga apa yang kita baca di pada pagi hari ini bisa bermanfaat begini dan akhirah amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim kenal tersemih jasa Islam Bana Hoa Aduhu heallana adalah salatuhun an Allah yad gelshinna fi niatihim waramalana fi amal him waklakkahna fi akhlaqihim walomana fi lomemhihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhinya wa anna ki lernen salihah mela khayrat di dunya walakherah dafietan liku ni share jam libedan liku ni khayr laena wa livalidina wa laudinah wa laimashaykhina wa laimashaykhina wa laman habbna fiika wa laman asale ilayna wa selamat menikmati 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 dan juga selamat menikmati 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 Jaringan-jaringan otot Jaringan-jaringan otot Yang mana dengan Jaringan-jaringan otot yang ada di dinding-dinding lambung Itu memastikan adanya pergerakan Pada dinding-dinding itu Untuk apa pergerakan itu Teman-teman lihat disini Di lambung itu ada cairan-cairan lambung Atau jus lambung Yang mana jus ini berisi enzim-enzim Dan juga nanti ada hormon-hormonnya Dan enzim ini Bayangkan Kalau bahan makanan itu tetap ada di atas saja Tidak masuk ke cairan ini Apakah kira-kira pencernaan bisa berlangsung dengan maksimal? Tentu tidak Karena pencernaan secara kimiawi itu bisa berlangsung Bila mana bahan makanan itu Bercampur dengan cairan-cairan lambung Yang di cairan lambung itu Terdapat enzim-enzim pencernaan Maka oleh karena itu Untuk memastikan bahwa Ketika makanan masuk di dalam lambung Dan makanan itu harus selalu tercampur Dengan cairan-cairan lambung Maka diperlukan bantuan Berupa pergerakan dari dinding-dinding lambung Untuk memix Untuk mencampur Selalu mencampur Jadi terus bergerak Untuk mencampur Menggerak-gerakan makanan Maupun cairan-cairan lambung Sehingga nanti Makanan dan cairan lambung itu Senantiasa tercampur Dengan begitu Proses pencernaan kimiawi Akan senantiasa berlangsung Karena selalu terjadi kontak Antara cairan lambung Dengan makanannya Selain itu Selain tadi sudah PH-nya sudah diatur Sedembaikan rupa Menjadi PH sangat asam Yaitu sekitar PH-1 sampai PH-2 Kemudian otot Otot selalu bergerak Otot selalu berkontraksi Sehingga Cairan lambung Maupun dengan bahan-makanan Yang masuk ke lambung Akan selalu tercampur Tapi itu saja tidak cukup Karena Percuma ada cairan Kalau tidak ada enzim di dalamnya Sehingga untuk memastikan Pencernaan itu bisa berlangsung Maksimal Maka enzim itu Ada di dalam cairan pencernaan itu Jadi Tiga hal ini Merupakan tiga hal Yang harus dipastikan Maksimal Atau sudah dikondisikan Sedembaikan rupa Sehingga lambung itu Siap untuk Mbak Tori Kotul Mbak Tori Kotul Kikit Kikit Ya Baik Jadi Jadi harus dipastikan Bahwa enzimnya ada Pergerakan otot Di dinding-dinding lambungnya Ada PH-nya juga harus PH-nya asam Tiga hal inilah Yang menjadi tanda Bahwa Lambung itu Sudah Sangat ideal Untuk pencernaan Salah satunya Tidak tercapai Membuat lambung itu Bisa dipastikan Tidak akan Bisa menjalankan Peranannya dengan Maksimal Lanjut Jadi tiga hal tadi Teman-teman Tiga hal tadi Itulah Merupakan Hal-hal Yang diregulasi Oleh hormon Yang akan kita bahas Yaitu hormonnya Hormon gastrin Hormon gastrin Ini Diproduksi oleh Sel-sel G Atau sel-sel gastrik Atau sel-sel lambung Yang letaknya itu Ada berada di daerah Seperti ini Jadi Dia itu Lebih tepatnya ada Di daerah antrum Jadi lambung itu Nanti akan ada Di selat belakang Akan saya tunjukkan Ada bagian Dimana letak Sel-sel G Jadi kalau kita Lihat di zoom Seperti ini tampilannya Teman-teman Jadi ada banyak sel Yang lain Tapi ada sel Yang namanya sel-sel G Dan sel-sel G inilah Yang bertugas Untuk memproduksi Dan kemudian Mensegresikan Hormon gastrin Kemudian 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 Keperanian gastrin ini Bisa meningkatkan PH Jadi keberadaan Tiga hal ini Bisa menjadi sebab Atau bisa menjadi Faktor penyebab Sel-sel G itu Mensegresikan Hormon gastrin Apa saja itu Yaitu Peningkatan PH Dalam Dalam lambung Jadi kalau misalkan Ada sebuah kondisi Yang menyebabkan Lambung itu PH nya menjadi Naik Atau PH nya menjadi Lebih basah Atau PH Kan normalnya Tadi saya bilang Satu Sampai dua Kalau misalkan Teman-teman makan Sesuatu Yang membuat PH yang ada di lambung Itu naik Menjadi misalkan Empat Lima Enam Atau bahkan Tujuh Yaitu PH netral Maka hal semacam inilah Yang akan menjadi Sinyal Dan kemudian Akan memerintahkan Sel-sel G Untuk H-sel G PH dalam lambung Sedang naik Segera produksi Hormon gastrin Dengan tujuan apa? Supaya PH di lambung itu Bisa segera turun kembali Menjadi Satu Atau sampai Dua Ya jadi itulah Fungsi daripada Hormon gastrin Untuk Menurunkan PH Yang ada Dalam lambung Jadi Sel-sel G Baru akan Bekerja Baru akan memproduksi Hormon gastrin Bila mana terjadi Peningkatan hormon Yang ada Di dalam lambung Jadi Peningkatan PH Sorry Peningkatan PH Lambung Akan menjadi Sinyal Bagi sel G Untuk kemudian Dia merespon Dengan memproduksi Hormon gastrin Ya Kemudian Yang kedua Kalau Misalkan Dinding Lambung Itu mengalami Apa Stretching Apa Pelemasan Kontraksi itu Pengetatan Stretching itu Pelemasan Atau Pelemasan Atau Pemoloran Intinya Lawannya kontraksi Kontraksi Stretching Kalau dinding Dinding Atau otot-otot Yang ada Di dinding Lambung Itu mengalami Dekontraksi Atau Tidak Berkontraksi Lagi Cenderung Melemas Maka Hal itu Akan menjadi Sinyal Bagi sel G Untuk memproduksi Hormon gastrin Sehingga Apa Sehingga Nanti Dengan adanya Gastrin Maka Otot-otot Yang ada Di dinding Dinding Lambung Akan Berkontraksi Kembali Jadi Kontraksi Tidak Kontraksi Kontraksi Tidak Kontraksi Lagi Kontraksi Lagi Tidak Kontraksi Lagi Terus Semacam itu Sehingga Bahan Makanan Yang ada Dalam Lambung Akan Di Apa Diaduk Aduk Diaduk Aduk Sehingga Mereka Akan Semakin Hancur Dan Juga Senantiasa Tercampur Dengan Cairan Cairan Pencernaan Yang ada Di Lambung Hal Itulah Yang membuat Pencernaan Di Lambung Berlangsung Dengan Sangat Maksimal Dan Itu Juga Diregulasi Oleh Hormon Yang namanya Hormon Gastrin Yang Mana Hormon Gastrin Itu Diproduksi Oleh Sel G Atau G Sel Yang Mana Sel G Itu Letaknya Ada Di Lambung Khususnya Di Bagian Antrum Nanti Saya Tunjukkan Gambarnya Di Selat Yang Belakang Kemudian Faktor Lain Yang Juga Menjadi Sinyal Bahwa Sel G Sudah Waktunya Kamu Harus Bekerja Apa Itu Keberadaan Makanan Dalam Lambung Jadi Kalau Ada Bahan Makanan Masuk Ke Lambung Maka Masuk Makanan Itu Tadi Cukup Untuk Menjadi Sinyal Bagi Sel G Agar Sel G Segera Memproduksi Hormon Gastrin Dan Juga Mensekresikannya Jadi Tiga Hal Inilah Yang Menjadi Faktor Faktor Yang Bisa Menyebabkan Sel G Yang Ada Di Dalam Lambung Itu Memproduksi Dan Mensekresikan Hormon Gastrin Jadi Seperti yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Fungsi Utama Gastrin Itu Untuk Meregulasi PH Lambung Agar Tetap Asam Karena Asam Lambung Ini Sangat Penting Sekali Seperti Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Salah Satu Manfaat Daripada PH Asam Di Lambung Yang Tidak Saja Asam Tapi Sangat Asam Mencapai Satu Sampai Dua Berarti PH Sangat Asam Sekali Itu Salah Satunya Untuk Melindungi Tubuh Kita Dari Serangan Bakteri Yang Berbahaya Yang Ikut Masuk Ke Tubuh Kita Ketika Atau Bersama Sama Dengan Bahan Makanan Yang Kita Konsumsi Caranya Bagaimana Bagaimana Hormon Gastrin Itu Bisa Meregulasi PH PH Di Lambung Caranya Ternyata Seperti Ini Hormon Sel-sel G Kalau Ada Makanan Yang Masuk Bahan Makanan Atau Sorry Bukan Bahan Makanan Kalau Ada Makanan Yang Mau Masuk Atau Atau Bahkan Sudah Masuk Ke Dalam Lambung Hal Itu Akan Menjadi Sinyal Bagi Sel G Sel-sel Ini Untuk Segera Memproduksi Hormon Gastrin Dan Juga Mensekresikan Hormon Gastrin Itu Ke Pembuluh Darah Setelah Hormon Gastrin Masuk Ke Pembuluh Darah Makan Dia Akan Dikirim Ke Sel Target Dan Salah Satu Sel Target Yang Juga Ada Di Lambung Sel Sel Parietal Sel Parietal Ini Merupakan Salah Satu Sel Yang Menjadi Target Daripada Aktifitas Hormon Gastrin Lihat Gastrin Diproduksi Oleh Sel G Di Lambung Dia Dikirim Lewat Pembuluh Darah Menuju Sel Parietal Yang Juga Ada Di Lambung Ingat Dikirim Bukan Dari Dalam Tapi Dikirim Harus Lewat Pembuluh Darah Dan Setelah Sel Parietal Menerima Hormon Gastrin Yang Notabene Setiap Hormon Berperan Sebagai Sinyal Maka Sel Parietal Akan Merespon Dengan Cara Memproduksi HCL Atau Asam Lambung Jadi Setelah Gastrin Tadi Sampai Pada Sel Parietal Maka Sel Parietal Akan Merespon Dengan Cara Mensekresikan Hormon Mensekresikan Memproduksi Dan Juga Melepaskan Asam Lambung Semakin Banyak Asam Lambung Yang Diproduksi Oleh Sel Sel Parietal Maka Semakin Rendahlah Atau Semakin Asam Lah PH Lambung Itu Sendiri Jadi Asam 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 Inilah Yang Dihasilkan Lumen Of The Stomach The High Volume Of Hydrochloric Asad In The Stomach Keeps The Stomach At Asam Asam Lampung Asam Inilah Yang Dihasilkan Oleh Sel Sel Parietal Yang Membuat Lambung PH Lambung Itu Sedang Asam Berkisar Antara 1 Sampai 2 Kemudian Next At a PH Of Around 1 Or 2 Selain Itu PH Is Essential For Protection From Ingested Microbe Ya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan PH Yang Sangat Rendah Ini Atau PH Yang Sangat Asam Ini Itu Berfungsi Untuk Memproteksi Atau Melindungi Tubuh Kita Khusus Di Lambung Dari Mikroba Mikroba Yang Bisa Jadi Berbahaya Yang Masuk Ketalam Lambung Bersama Sama Dengan Selain Itu PH Yang Rendah Yaitu PH Yang Berkisar Dari 1 Sampai 2 Juga Sangat Penting Perananya Dalam Rangka Untuk Mendukung Pencernaan Kimiawi Bahan Makanan Yang Berlangsung Di Dalam Lambung Jadi PH Rendah Itu Tidak Saja Penting Untuk Mencegah Bakteri Berbahaya Berkembang Biak Dalam Lambung Tapi Juga Untuk Mendukung Proses Pencernaan Yang Berlangsung Secara Kimiawi Yang Terjadi Juga Di Dalam Lambung Selain Itu Kita Tahu Bahwa Enzim Itu Kan Protein Di Dalam Lambung Itu Kan Juga Banyak Sekali Enzim Pencernaan Dan Enzim Itu Seringkali Mau Bekerja Bila Mana Kondisi Lingkungannya Sangat Spesifik Dan Dalam Konteks Protein Protein Atau Enzim Enzim Yang Ada Di Lambung Mereka Itu Akan Bekerja Dengan Sangat Maksimal Ketika Kondisi Lingkungan Di Dalam Lambung Itu Memenuhi Kriteria Yang Dia Butuhkan Dan pH Rendah Atau pH Berkisar Antara 1-2 Di Dalam Lambung Itu Merupakan Lingkungan Atau Kondisi Yang Sangat Optimal Bagi Enzim Enzim Pencernaan Yang Ada Dalam Lambung Itu Untuk Bekerja Secara Maksimal Jadi Kondisi Kondisi Ini Sangat Mendukung Selain itu Juga Ada Namanya Vagal Signaling Ada Namanya Vagal Jadi V-A-G-A-L Jadi Ada Sinyal Dari Sistem Saraf Yang Dialirkan Melalui Saluran Parasimpatik Saraf Parasimpatik Itu Nanti Mengirimkan Saraf Vagal Ya Sinyal Vagal Yang Hal Itu Juga Bisa Menjadi Penyebab Sel G Memproduksi Dan Mensekresikan Hormon Gastrin Jadi Ada Banyak Faktor Yang Bisa Menyebabkan Atau Yang Bisa Menjadi Sinyal Untuk Kemudian Memerintahkan Sel G Untuk Segera Memproduksi Hormon Gastrin Dan Juga Mensekresikan Hormon Tersebut Kalau Gastrin Sudah Disekresikan Maka Nanti Hal-hal Yang Tadi Saya Sebutkan Yaitu pH Tetap Dan Juga Enzim Enzim Yang Bekerja Di Dalam Lampung Juga Bisa Bekerja Secara Optimal Itulah Faktor Faktor Atau Hal-hal Atau Proses Yang Diregulasi Oleh Hormon Yang Namanya Hormon Gastrin Yang Hormon Ini Diproduksi Oleh Sel G Yang Ada Juga Di Dalam Lampung Sel Sel Another Important Aspek Of Digestion Is The Ability Of Smooth Muscle To Contract To Move Food Through Gastro Intra Jadi Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Dinding Otot Lambung Selalu Berkontraksi Dan Dekontraksi Berkontraksi Dan Tidak Berkontraksi Terus Seperti Itu Untuk Mencampur Untuk Mengaduk Makanan Itu Otot Selalu Berkontraksi Kontraksi 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 Sehingga Bahan Makanan Itu Senantiasa Terendam Di Dalam Cairan Pencernaan Yang Ada Dalam Lambung Hal Inilah Yang Membuat Pencernaan Berlangsung Dengan Sangat Maksimal Jadi Caranya Bagaimana Bagaimana Caranya Hormon Gastrin Itu Bisa Meregulasi Atau Bisa Mengontrol Aktivitas Jaringan Jaringan Otot Yang Ada Di Dinding Dinding Apa Namanya Dinding Dinding Lambung Caranya Ternyata Gastrin Itu Gastrin Itu Mampu Mengikat Protein Reseptor Yang Ada Di Permukaan Otot Yang Ada Di Dinding Dinding Lambung Hal Itulah Yang Membuat Otot Tadi Akan Berkontraksi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sehingga Proses Pencernaan Makanan Yang Ada Yang Berlangsung Dalam Lambung Bisa Berlangsung Secara Optimal Gastrin Enhanced Motility Of The Smooth Muscle Causing Stomach To Churn Which Increases Exposure Of Food To The Digestive Enzymes In The Stomach The Enhanced Motility Of Smooth Muscle Eventually Moves Food From The Stomach Into The Small Intestine Therefore, gastrin is able to regulate pH, digestive enzyme function, and motility of smoothness. Pembuluh darah dan dikirim menuju sel-sel target, salah satunya adalah sel parietal yang ada di lambung juga. Sel parietal ini merespon dengan cara memproduksi hidroklorik asid atau asam lambung. Semakin banyak asam lambung yang diproduksi dan disekresikan oleh sel-sel parietal inilah yang membuat pH lambung akan senantiasa berada di kisaran asam atau 1-2. Kemudian juga gastrin berfungsi untuk meregulasi fungsi enzim-enzim pencernaan. Kemudian yang ketiga, gastrin juga berfungsi untuk mengontrol pergerakan otot polos yang ada di dinding-dinding lambung. Kenapa? Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara hormon gastrin itu mampu mengikat reseptor protein gastrin yang ada di permukaan sel-sel otot polos yang ada di dinding-dinding lambung. Jadi itulah alasan mengapa kok hormon gastrin dianggap berfungsi sebagai regulator pH lambung, kemudian meregulasi fungsi enzim pencernaan, dan juga meregulasi pergerakan otot-otot polos yang ada di dinding lambung. Berikutnya adalah sekretin dan kolesistokinin. Sebelum membahas ini, tadi saya sampaikan, selain lambung itu memproduksi hormon gastrin, ternyata lambung juga bisa memproduksi hormon namanya somatostatin. Mohon maaf tadi di video nggak ditampilkan, tapi dari literatur lain saya temukan bahwasannya lambung juga memproduksi somatostatin. Yang fungsinya somatostatin itu, jadi kalau teman-teman ingat, somatostatin itu selain dihasilkan oleh lambung, juga diproduksi oleh pankreas. Kalau teman-teman ingat kemarin kita kakak kita membahas tentang pankreas, maka pankreas itu punya sel A, yang memproduksi hormon glukagon. Pankreas juga memiliki sel B yang memproduksi hormon insulin. Dan pankreas juga memiliki sel yang bertugas untuk memproduksi hormon ketiga, apa itu? Yaitu somatostatin. Gampangannya adalah hormon somatostatin ini fungsinya adalah seperti lampu merah di jalan raya. Jadi hormon somatostatin itu untuk ngerim. Kalau tadi kita membahas tentang hormon-hormon gastrin, fungsinya untuk meregulasi pH lambung, untuk mengatur pergerakan otot-otot polos yang ada di dinding lambung, untuk meregulasi fungsi enzim-enzim yang ada dalam lambung, maka fungsi hormon somatostatin adalah untuk menahan atau menghambat kinerja hormon gastrin. Jadi kebalikan, oleh karena itu saya sampaikan paling gampang untuk lebih mudah ingat tentang apa peranan daripada hormon somatostatin itu adalah seperti lampu merah. Jadi tugasnya adalah untuk menghentikan hormon-hormon lain. Jadi itu cukup hormon somatostatin yang biar dia bisa diproduksi oleh lambung, di tempat yang ada di bagian antrum juga sama dengan tadi sel G, dan juga somatostatin juga bisa diproduksi oleh sel-sel yang ada di pankreas. Nah sekarang kita bahas hormon yang berikutnya, yang hormon ini diproduksi di dalam dodenum atau usus 12 jari. Hormon yang ketiga yang namanya adalah hormon kolekistokinin, atau kolekistokinin, dan juga hormon yang keempat adalah hormon sekretin. Yang keduanya ini berperan untuk meregulasi pencernaan yang ada atau yang berlangsung di dalam usus 12 jari. Sedikit mengulang, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah pankreas. Dan pankreas itu seringkali berdekatan dengan duodenum. Duodenum itu gampangnya adalah usus, bagian daripada usus kecil, yang bentuknya C. Nanti misalkan di sini disebut, ada namanya bulbus, atau first priority, kemudian ada namanya nanti adalah second area kedua, kawasan ketiga, kawasan keempat, dan sebagainya. Tapi intinya kalau usus 12 jari itu bentuknya seperti ini. Nah, usus 12 jari sendiri itu merupakan salah satu bagian daripada usus kecil. Kita tahu ada usus kecil, ada usus besar. Yang coklat ini usus besar. Nah, usus kecil sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ilium. Jadi kalau yang jejunum yang tengah, ilium itu berarti yang berdekatan dengan usus besar, kalau duodenum berarti usus kecil, yang berdekatan dengan lambung, dan juga pastinya pankreas. Jadi kalau ada bahan makanan, yang baru saja diproses di dalam lambung, dan keluar menuju usus kecil, maka pastinya akan dikirimkan menuju usus 12 jari, atau duodenum. Jadi ini sedikit mengulang tentang ingatan kita, tentang materi dasar, tentang usus kecil maupun usus. Vodenum is the portion of the small intestine that is closest to the stomach, and is where the majority of digestion and absorption of nutrients occurs. Like the stomach, the small intestines have a smooth muscle layer that allows for peristaltic movement through the small intestines. Jadi inilah teman-teman bentuk daripada usus kita, usus 12 jari. Teman-teman bisa lihat ada banyak silia, kemudian bentuknya itu tidak rata. Kenapa kok tidak rata? Karena kalau teman-teman ingat, bentuk yang semacam ini, ada yang melekung-melekung, kayak handuk-handuk, kusut seperti ini. Maka sebenarnya bentuk semacam ini, itu sangat penting sekali fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memperluas area permukaan. Kalau teman-teman lihat, kalau seandainya usus kita, itu hanya seperti pipa paralon. Yang dia cuma datar, maka kalau kita hitung luas permukaannya, maka luas permukaan paralon itu akan relatif kalah luas dibandingkan luas yang seperti ini. Karena struktur semacam ini, teman-teman, juga kita temukan di otak kita. Ya, ada sulcus namanya. Jadi otak itu, supaya semakin luas permukaan otak kita, maka itu juga memiliki struktur yang ada yang masuk, ada yang keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Jadi itu merupakan struktur yang memang menguntungkan untuk memperluas area permukaan. Jadi untuk organ-organ, yang memang butuh area permukaan yang luas, maka seringkali strukturnya itu akan dibuat semacam ini. Kemudian teman-teman lihat, ada silia. Maka silia itu juga untuk membantu supaya bahan makanan itu bisa terus bergerak. Sehingga nanti dari usus 12 jari bisa dikirimkan menuju jejunum, dan dikirimkan lagi menuju ilium, dan terus dikirimkan lagi menuju usus besar. Itu juga tidak lepas daripada pengaruh atau peranan silia-silia ini. Selain itu juga, usus 12 jari juga masih punya gerakan peristaltik. Jadi dia bisa mendorong bahan makanan yang tadi kita sebut sebagai kaim tadi, untuk terus bergerak menuju usus kecil berikutnya, yaitu apa? Jejunum dan juga ilium. Jadi lagi-lagi struktur tubuh kita sangat kompleks, sangat canggih, yang berkat kecanggihnya itu kita bisa menyelenggih hidup dengan normal seperti saat ini. Selain itu, di permukaan usus-usus 12 jari ini juga banyak sekali terdapat kemoreseptor, yaitu protein-protein reseptor yang sangat sensitif terhadap keberadaan zat-zat kimia tertentu. Ada banyak sekali kemoreseptor yang ada di permukaan usus 12 jari ini. Ada juga banyak sekali sarap-sarap. Ada juga banyak sekali sel-sel yang mana mereka semuanya berkontribusi untuk membantu memcernah makanan sehingga makanannya menjadi bahan-bahan yang lebih mudah untuk diserap di tahapan-tahapan pencenaan yang berikutnya. Ketika bahan makanan yang sudah diproses di dalam lambung, ingat tadi di lambung pH-nya 1-2. Maka nanti ketika nanti sudah masuk, sudah dikeluarkan di dodenum, maka nanti di dodenum itu pH-nya sudah berbeda. Dodenum pH-nya lebih tinggi daripada pH yang ada di dalam lambung. Jadi beda. Ini dua lingkungan yang sangat kontras. Namun ketika pertama kali dikeluarkan dari lambung, maka pH makanan tadi atau kaim tadi masih relatif asam. Karena baru keluar dari lingkungan yang asam. Dan nanti akan ada zat-zat kimia tertentu yang akan diproduksi oleh pankreas yang nanti akan menetralisir pH makanan yang tadi. Jadi makanan yang baru keluar dari lambung akan segera dinetralisir dengan bantuan apa? Dengan bantuan ion-ion bikarbonat. Sehingga dia menjadi netral dan bisa menjadi lebih ramah terhadap usus-usus yang berikutnya. Namun, pH-nya ini tidak berbeda untuk enzim duodenum. Jadi kebalikan. Di duodenum itu ada enzim-enzim pencenaan. Di lambung juga ada enzim-enzim pencenaan. Perbedaannya adalah kalau enzim-enzim pencenaan yang ada di lambung, dia kerjanya maksimal kalau pH-nya itu asam. Tapi kalau enzim-enzim pencenaan yang ada di duodenum, dia baru bekerja dengan maksimal dan optimal hanya bila mana pH yang ada di duodenum itu tidak asam. Jadi dua lingkungan yang sangat berbeda. Jadi siapa yang mendeteksi adanya makanan yang baru datang dari lambung? Kalau makanan dari lambung kan pasti dia masih asam. Karena dia masih asam. Karena dia baru keluar dari lingkungan yang sangat asam. Yang pH-nya 1-2. Dan ketika bahan makanan yang sudah diproses di lambung keluar menuju duodenum, maka protein-protein reseptor yang ada di duodenum, atau yang kita sebut sebagai gemoreseptor, mampu mendeteksi adanya pH yang rendah, yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh bahan makanan yang baru saja keluar dari lambung. Jadi inilah fungsi daripada kemoreseptor atau protein-protein reseptor kimiawi yang ada di duodenum. Karena jumlah kemoreseptor yang ada di duodenum itu banyak sekali. Jadi ada kemoreseptor yang mampu mendeteksi pH yang rendah. Tapi di duodenum juga ada kemoreseptor yang mampu mendeteksi adanya karbohidrat. Selain itu juga ada kemoreseptor yang mampu mendeteksi apakah ada di antara sekian banyak makanan yang baru keluar dari lambung itu mengandung lemak. Di saat yang sama juga ada kemoreseptor yang mampu mendeteksi apakah ada di antara sekian banyak bahan makanan yang baru keluar dari lambung tadi itu mengandung protein. Jadi banyaknya kemoreseptor yang ada di duodenum itu mampu mendeteksi zat-zat kimia yang memang cocok untuk mereka tangkap karena namanya saja kemoreseptor berarti dia harus berikatan dengan zat-zat kimia yang tadi bisa sebagai karbohidrat bisa berupa lemak bisa berupa protein atau asam amino dan juga bisa berupa pH yang rendah. Jadi pH yang rendah pada duodenum yang disebabkan oleh bahan-bahan makanan atau kain tadi yang baru keluar dari lambung sehingga dia masih asam hal inilah nanti yang akan dideteksi oleh gemoreseptor yang ada di duodenum untuk apa? untuk kemudian direspon oleh yang namanya sel I atau I-cells yang ada di usus 12 jari untuk kemudian memproduksi dan mensekresikan hormon yang namanya gole kistoginin atau singkatannya CCK. Jadi CCK itu hormon yang dihasilkan oleh sel I yang ada di usus 12 jari Beda dengan tadi hormon gastrin Hormon gastrin adalah hormon yang diproduksi dan disekresikan oleh sel-sel G yang ada di lambung atau tadi ada namanya asam hidrofluorik asid asam lambung itu merupakan asam zat kimia yang diproduksi dan disekresikan oleh sel-sel parietal yang ada di lambung sekarang kita membahas tentang sel I tapi dia tidak ada di lambung dia adanya di duodenum atau 12 jari fungsinya apa sel I ini? sel I ini fungsinya untuk memproduksi dan mensekresikan hormon yang disingkat namanya adalah CCK atau gole kistoginin apa yang membuat sel I itu memproduksi hormon ini? jadi ada beberapa kondisi yang pertama adalah kalau pH di duodenum itu mengalami penurunan ingat duodenum itu basah kondisinya lambung itu asam kalau pH di duodenum itu turun karena adanya banyak makanan yang baru keluar dari lambung maka hal semacam inilah yang akan menjadi sinyal bagi sel I untuk kemudian merespon sinyal itu dengan cara apa? dengan cara memproduksi dan mensekresikan hormon gole kistoginin atau CCK selain pH yang turun keberadaan lemak dan juga protein di antara kaim tadi atau bahan makanan yang baru keluar dari lambung tadi maka keberadaan lemak dan juga protein akan menyebabkan atau akan menjadi sinyal bagi sel I yang ada di duodenum untuk segera memproduksi dan mensekresikan hormon gole kistoginin atau CCK jadi itu urutannya teman-teman jadi faktor apa saja yang menyebabkan? itulah yang menjadi penyebab kok bisa sel I ini melepaskan dan memsekresikan hormon CCK selain itu kondisi yang sama yaitu pH yang turun pada duodenum dan juga di duodenum terdapat kenaikan kadar lemak dan juga kadar protein maka hal itu juga akan direspon oleh sel S atau S-cell yang juga ada di duodenum responnya apa? beda dengan sel I tadi sel I akan merespon dengan cara memproduksi dan mensekresikan hormon kole kistoginin atau CCK atau JJK tapi ada sel lain namanya sel S yang sel S ini akan merespon dengan cara memproduksi dan mensekresikan hormon berikutnya yaitu hormon apa? hormon sekretin jadi sel I memproduksi dan mensekresikan hormon CCK sedangkan sel S akan memproduksi dan mensekresikan hormon sekretin jadi hal inilah yang akan menghasilkan apa namanya tadi pH yang turun pada duodenum jadi ini kan KM ya berarti KM itu kan bahan-makanan yang baru diproses dari lambung dia asam sehingga ketika dia berbaur dengan lingkungan duodenum dia akan menurunkan pH yang ada di duodenum yang ada di duodenum hal itu akan menyebabkan sel I yang ada di duodenum akan untuk memproduksi CCK dan juga sel S untuk memproduksi sekretin jadi sekretin diproduksi CCK pun diproduksi dan CCK dan sekretin itu sebagai hormon maka dia akan disekresikan menuju pembuluh darah untuk kemudian dia akan didistribusikan menuju sel-sel targetnya disini digambarkan CCK itu nanti targetnya adalah di kantong empedu kalau sekretin itu targetnya bisa jadi juga di pankreas dan juga CCK juga punya target di pankreas ya jadi itulah cara kerja daripada CCK maupun sekretin kita lanjutkan CCK itu berfungsi untuk menghambat kontraksi otot polos yang ada di lambung kayak teman-teman tadi ingat ada namanya somatostatin somatostatin juga menghambat kontraksi kontraksi otot polos lambung ya otot polos lambung itu di kontraksikan berkat adanya gastrin gastrin meregulasi kontraksi otot lambung otot polos yang ada di lambung dan saat ini ada namanya hormon yang berikutnya CCK atau colesistokinin yang diproduksi oleh sel I yang ada di duodenum yang fungsinya justru untuk menghambat kontraksi otot polos yang ada di lambung jadi fungsinya berkebalikan dengan hormon gastrin yang ada di lambung jadi kan urut ya make sense kalau tadi lambung bekerja dia butuh kontraksi sehingga hormon gastrin bekerja memerintahkan supaya dinding-dinding lambung itu berkontraksi ketika proses pencernaan di lambung sudah selesai atau hampir selesai dan bahan makanan itu sudah dikirim sebagian menuju duodenum maka duodenum akan bekerja karena duodenum yang bekerja maka dia akan memerintahkan kepada lambung untuk lambung stop ojok kerja disik istirahatlah dengan cara apa dengan cara duodenum melalui sel I memproduksi hormon CCK atau colesistokinin yang mana fungsi hormon CCK ini adalah untuk menghambat kontraksi otot polos yang ada di lambung lanjut hal itulah makanya tadi sudah jadi seolah-olah doodenum itu atau sudah belajar itu memerintahkan kepada hey lambung aku sudah menerima apa sudah menerima tugas dari kamu biarkan aku bekerja tapi tolong kamu istirahat supaya apa supaya enggak banyak makanan yang yang apa namanya yang kamu kirim lagi ke saya jadi biarkan saya kerja dulu saya selesaikan tugas ini kamu santai dulu jadi oleh karena itu CCK itu berfungsi untuk memperlambat proses perpindahan makanan dari lambung menuju usus 12 jari jadi CCK itu fungsinya seperti itu as a food moving into the duodenum this is to allow the small intestine time to digest and absorb the food that has just arrived in the duodenum jadi melalui CCK ini seolah-olah usus 12 jari itu menyampaikan kepada lambung hey lambung kasih saya waktu lebih untuk memproses kaim yang baru kamu kirim sehingga nanti kaim ini bisa menjadi bahan makanan yang lebih mudah diserap jadi supaya juga kami juga bisa menyerap bahan makanan yang memang bisa kami serap jadi tolong beri kami waktu cukup untuk bekerja baik bekerja untuk menghancurkan makanan lebih lanjut sehingga makanannya menjadi lebih mudah diserap oleh usus selain itu juga tolong beri waktu kami untuk menyerap bahan bahan makanan yang sudah bisa kami serap di usus 12 jari atau duodenum hal inilah yang membuat usus 12 jari yang dimulai dari duodenum kayak tadi saya sebutkan usus kecil itu terdiri atas 3 bagian yang pertama adalah duodenum yang kedua adalah jejunum yang ketiga adalah ileum dan di 3 bagian ini terjadi penyerapan makanan meskipun levelnya berbeda-beda tapi dengan adanya hormon CCK ini yang hormon yang diproduksi oleh sel I yang ada di duodenum maka usus-usus kecil itu akan mampu atau akan punya waktu yang cukup untuk menyerap makanan maupun juga memiliki waktu yang cukup untuk mencerna makanan menjadi lebih maksimal ya itulah fungsi daripada hormon CCK next selain itu ternyata hormon CCK kalau kalian lihat di sini CCK kan juga disekresikan oleh sel I yang ada di duodenum untuk kemudian dikirim ke pankreas untuk apa tujuannya untuk memerintahkan pankreas memproduksi lebih banyak enzim pencernaan jadi kan usus-ususus 12 jari atau duodenum dapat kiriman bahan makanan dari lambung kemudian setelah dia dapat kiriman makanan dia akan ngirim CCK ke ke lambung untuk apa untuk memperlambat atau untuk mencegah kontraksi otot lambung sehingga seolah-olah lambung itu kerjanya menjadi menurun kemudian CCK juga akan memberikan waktu kepada duodenum untuk bisa mencerna makanan lebih baik dan juga untuk menyerap makanan lebih baik selain itu juga duodenum juga akan minta tolong kepada pankreas he pankreas tolong tolong kirimi aku lebih banyak enzim pencernaan supaya aku bisa mencerna lebih maksimal dan minta tolongnya lewat apa lewat CCK lagi kemudian selain itu duodenum juga minta tolong ke pankreas untuk apa untuk memproduksi ion-ion bicarbonat atau HCO3 melalui secretin yang tadi secretin itu dihasilkan oleh sel S yang ada di duodenum untuk apa dia minta tolong dikirimi ion bicarbonat untuk menetralisir asam yang barusan terbawa oleh bahan makanan karena bahan makanan tadi berasal dari lambung jadi ion bicarbonat itu untuk menetralisir ini menetralisir pH supaya pH duodenum senantiasa berada di level yang normal yaitu tidak asam salah satunya adalah saya cekkan dulu kita belum bahas kita belum bahas secretin dulu maka CCK itu akan menjadi hormon yang akan didistribusikan menuju ke pankreas untuk apa untuk direspon dengan cara pankreas memproduksi beberapa enzim pencernaan seperti protease untuk mencerna protein dan juga enzim amilase untuk membantu duodenum mencerna bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan amilase untuk mengandung karbohidrat secretin di di duodenum sebab karbohidrat di selanjutnya meskipun 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 tadi duodenum atau usud 12 jari sudah minta tolong pankreas untuk memproduksi amilase jadi duodenum memproduksi CCK hormon CCK yang mana CCK nanti akan dikirim ke sel targetnya salah satu adalah pankreas untuk kemudian pankreas tadi akan dimintain tolong untuk menghasilkan amilase untuk membantu duodenum mencerna karbohidrat tapi duodenum juga memproduksi secretin untuk kemudian secretin ini nanti akan apa sebagai respon bila mana karbohidrat meningkat dalam duodenum jadi ketika di dalam duodenum itu karbohidrat meningkat maka duodenum juga akan merespon dengan memproduksi secretin melalui sel S sel S memproduksi secretin jadi secretin itu diproduksi oleh sel S apabila ada terjadi peningkatan karbohidrat di dalam duodenum jadi CCK yang diproduksi oleh sel I duodenum dan sekretin yang diproduksi oleh sel S duodenum keduanya itu bekerja ya kerjanya itu apa yaitu untuk berkomunikasi dengan sel-sel yang ada di pankreas dan sel-sel yang ada di hati apa tugasnya untuk meningkatkan produksi ion-ion bekarbonat yang kemudian akan dilepaskan ke lumen lumen itu kayak semacam rongga gitu loh jadi usus kita kan kayak pipa gitu ya jadi untuk dilepaskan di sana apa gunanya untuk menetralisir ya jadi ion-bikarbonat yang diproduksi oleh hati maupun pankreas itu berfungsi sebagai basah yang mana dia akan berikatan dengan ion-ion hidrogen yang ada ion-ion hidrogen itu kan ada pada asam hidroklorik jadi kita tadi bahan-bahan makanan yang baru keluar dari lambung itu kan dia diproses secara asam dalam lambung sehingga beberapa asam yaitu asam hidroklorik atau asam lambung ikut terbawa dan karena ikut terbawa membuat dodenum menjadi ikut asam juga dan untuk menetralisir asamnya tadi ini HCL ini tadi yang ikut terbawa di dodenum maka akan dinetralisir dengan bantuan ion-bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas maupun oleh liver ya jadi ini cara kerjanya yaitu dengan cara kerjanya bagaimana dengan cara kerja ion-bikarbonat akan mengikat ion-hidrogen yang ada pada asam hidroklorat atau asam lemak peningkatan ion-bikarbonat yang diproduksi oleh pankreas maupun oleh hati di dalam dodenum akan menurunkan konsentrasi atau akan mereduksi atau akan merendahkan konsentrasi ion-hidrogen yang berada atau yang terbawa oleh makanan yang berasal dari lambung tadi inilah cara bagaimana dodenum mengkondisikan supaya lingkungannya senantiasa berada di level basah tidak asam seperti yang terjadi di dalam lingkungan lambung jadi ingat lambung dengan dodenum meskipun bertetanggaan tapi pH-nya sangat-sangat berbeda oleh karena itu untuk bisa memastikan supaya keduanya punya asam lambung punya basah di dodenum maka mereka punya mekanisme yang bisa memastikan supaya keduanya memiliki kondisi yang sangat berbeda sehingga dengan mekanisme yang tadi bahwa ion bekarbonat yang diproduksi oleh pankreas itu menetralisir dengan cara mengikat ion hidrogen yang ada di asam lambung hal itu akan menetralisir keasaman yang dibawa oleh makanan-makanan tadi sehingga di dalam duodenum atau di dalam usus buah pelajari tadi pH-nya itu senantiasa berada di antara 7 atau 8 ingat pH-7 itu kan pH netral ya jadi 8 itu sudah mulai basah jadi inilah pH yang ada di duodenum yaitu sekitar 7 dengan 8 kalau di dalam lambung pH-nya itu sekitar 1 sampai 2 ya insya ini nanti keluar ketika uas ya kita uas tinggal 3 minggu lagi oleh karena itu kita sekarang 1 pekan kita ketemu 2 kali jadi mohon maaf kemarin kelas A karena berhalangan jadi akan saya buatkan video untuk ketemuan berikutnya jadi pekan depan kita sudah mulai luring untuk presentasi dan juga untuk kelas B ya mungkin kita akan ketemu lagi mungkin hari apa hari Jumat ya kayak biasanya kan kita kuliah hari Jumat atau kemudian kelas C nanti hari Sabtu jadi pekan depan kita semuanya sudah mulai bisa luring untuk presentasi dan kuis pastinya ada kuis ya kembali ke materi ya jadi inilah cara bagaimana duodenum menjaga lingkungannya supaya tetap dalam kondisi basah dan sebaliknya lagi berbeda dengan di lambung tadi kalau di lambung enzim-enzim pencernaan di lambung itu bisa bekerja dengan optimal hanya kalau pH di lambung itu antara 1 sampai 2 tapi kebalikannya pH enzim-enzim pencernaan yang ada di duodenum itu akan bekerja dengan maksimal kalau pH-nya berkisar antara 7 sampai 8 ya jadi sama-sama ezim pencernaan tapi requirement-nya permintaan terhadap lingkungannya itu sangat berbeda jauh ya oleh karena itu inilah salah satu bentuk kecanggihan ciptaan Allah karena meskipun mereka bertangga tapi mereka bisa memastikan bahwasannya lingkungannya sangat berbeda dan kendati pun ada makanan yang berpindah dari lambung sehingga notabene makannya tadi asam tapi duodenum punya mekanisme untuk menetralisir keasaman makanan tadi sehingga pada akhirnya nanti makanan tadi diolah di duodenum dengan kondisi yang sudah netral atau bahkan sudah cenderung basah selain itu cck dan sekretin yang dihasilkan oleh dodenum yaitu melalui sel I dan sel S itu juga berfungsi untuk menstimulus ini menstimulus liver ya hati dan juga kantong empedu untuk melepaskan ini garam-garam empedu untuk apa? untuk mengemulsifikasi lemak jadi inilah fungsi daripada cck jadi cck itu fungsinya banyak ya kayak tadi selain untuk meminta pankreas untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan tapi cck juga menstimulus ya cck dan sekretin menstimulus supaya hati dan kantong empedu untuk melepaskan cairan-cairan empedu sehingga nanti bahan-bahan makanan yang mengandung lemak itu bisa diemulsifikasi di dalam duodenum selain berfungsi untuk mengemulsifikasi lemak ternyata garam-garam empedu itu juga bisa berfungsi sebagai bahasa seperti tadi ion dekarbonat jadi selain berfungsi untuk mengemulsifikasi lemak maka garam empedu ini juga bisa berfungsi untuk menetralisir asam hidroklorat yang tadi yang tadi terbawa oleh makanan-makanan dari lambung sehingga secara umum garam-garam ini juga bisa menetralisir atau meningkatkan pH di duodenum sehingga tadi mencapai pH yang ideal yaitu sekitar antara 7 sampai pH 8 jadi ketika bahan-makanan yang baru saja diproses di lambung kemudian dikirimkan menuju duodenum maka respon pertama adalah kemoreseptor yang ada di duodenum akan mendeteksi adanya penurunan pH pH di duodenum akan turun karena pengaruh adanya asam-asam hidroklorat yang ikut terbawa oleh bahan-makanan tadi kemudian juga keberadaan beberapa bahan-makanan yang ada di dalam bahan-makanan tadi misalkan tadi ada karbohidrat ada protein ada lemak itu pun juga akan direspon oleh duodenum dengan cara apa? dengan cara tadi dengan cara memproduksi dan mensekresikan baik itu hormon JCK atau kolesistoginin maupun hormon sekretin yang masing-masing tadi fungsinya sudah saya sampaikan di tahapan sebelumnya hormon CCK dan sekretin yang diproduksi oleh duodenum itu bertugas untuk menstimulasi atau merangsang pankreas liver dan kantong empeduk untuk bekerja bekerjanya bagaimana? kayak tadi liver itu berfungsi untuk memproduksi empedu cairan empedu gallbladder untuk menyimpan empedu keduanya nanti akan mengirimkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsifikasi lemak dan juga untuk menetralisir asam lambung yang ikut terbawa makanan di dalam duodenum sedangkan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan dan juga untuk memproduksi ion-ion bikarbonat yang fungsinya sama dengan menetralisir asam-asam hidroklorat yang ikut terbawa oleh bahan makanan yang masuk ke duodenum yang berhasil yang berhasil di neutralisasi asid di stomach dan produksi dan release enzim untuk digest kembali kembali stomach contents terakhir cck bisa berkata di mussel kecil 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 cck bisa beraksi kebalik kecil 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 cck itu fungsinya bisa berpengaruh juga terhadap kontraksi otot polos yang ada di lambung oh sorry sorry ini saya salah baca dari cck tadi cck yang diproduksi dan disekresikan oleh sel i di duodenum itu nanti juga akan bisa dikirimkan ke lambung untuk apa untuk memerintahkan otot-otot polos yang ada di dinding lambung ingat lambung supaya dia berhenti berkontraksi sebaliknya cck yang diproduksi oleh duodenum itu juga nanti akan didistribusikan menuju otot-otot polos yang ada di usus halus eh sorry di usus kecil tujuannya malah justru untuk berkontraksi jadi dia sama-sama dikirimkan menuju otot polos kalau di lambung dia nyuruh untuk menghentikan kontraksi tapi kalau otot polos yang ada di dinding dinding usus kecil justru diperintahkan untuk berkontraksi jadi ini perbedaan fungsi daripada hormon cck sama-sama dikirimkan menuju otot polos tapi kalau lokasinya di lambung dia malah memerintahkan untuk berhenti berkontraksi kalau di otot polos yang ada di dinding usus kecil atau small intestine maka dia justru memerintahkan untuk berkontraksi karena apa? karena cck itu diproduksi sebagai tanda bahwa memang sedang terjadi pencernaan di dodenum berikutnya ke jejunum berikutnya ke eleum jadi inilah kerja hormon-hormon yang dihasilkan oleh saluran pencernaan masih banyak sekali hormon dari saluran pencernaan yang belum bisa saya sampaikan hari ini tapi insya Allah nanti akan saya bagikan videonya menyusul sehingga teman-teman bisa melihat secara lengkap hormon apa saja yang bisa diproduksi oleh saluran-saluran pencernaan dalam rangka untuk membantu kelangsungan proses pencernaan di saluran pencernaan itu sendiri baik monggo kalau ada pertanyaan silakan pertanya karena waktu kita sudah pas monggo baik kalau memang sudah tidak ada pertanyaan maka mari kita tutup perkulian kita dengan membaca doa sebenarnya masih ada slide yang banyak sekali saya siapkan 86 slide insya Allah nanti akan saya bagikan videonya kalau saya sempat ya ya muka-muka baik semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat video ini maka mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 selamat menikmati